Pengepakan logistik ini dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak, yakni mulai tanggal 26 Januari. Akhir bulan Januari ini KPU ditargetkan harus merampungkan pelaksanaan pengepakan semua logistik pemilihan, baik legislatif maupun pilihan presiden. Untuk merampungkan target tersebut, KPU pun melaksanakan pengepakan logistik pemilu di lima gudang wilayah Kabupaten Demak. Lima gudang tersebut meliputi gudang dibangunan IPHI Jogoloyo. Palong, IPHI Dempet, gudang Domenggalan, dan gudang di desa Punden Arum, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Pengepakan logistik pemilu dimulai dari logistik pemilihan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, serta DPR RI. Selanjutnya pengepakan dilakukan untuk logistik pemilihan presiden dan wakil presiden atau PPWP. Untuk logistik di luar kotak suara seperti tinta, alat coblos, dan juga logistik lainnya. KPU juga menargetkan harus rampung dipersiapkan pada akhir bulan Januari ini. 26 sampai tanggal 31, tajet kita melakukan pengesetan dan pengepakan semuanya selesai di lima gudang. Kalau kotak suara DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD itu isinya ada tiga. Yang pertama adalah surat suara sesuai dengan kebutuhan surat suaranya, yang kedua adalah C-Hasil, dan yang ketiga adalah C-Hasil Salinan. Untuk yang kotak suara PPWP itu isinya... Ketua KPU Kabupaten Demat yakni Siti Ulfaati mengatakan, dalam kotak suara DPRD dan DPR RI berisi surat suara lembar C-Hasil, serta lembar C-Hasil, untuk kotak suara logistik PPWP berisi 14 item dari surat suara lembar C-Hasil, serta lembar C-Salinan, ditambah lembar berita acara kejadian khusus, formulir lain, dan sampul untuk surat suara sah atau surat suara rusak. Terwi Bawa, Semarang TV